Satu sungai Nil, yang satu sungai Efrat. Itu artinya apa? Wilayah Israel itu batasannya ialah antar sungai Nil sama sungai Efrat. Orang Israel itu masih bersifat mengeluh gitu. Kenapa Raja Salomo ini minta upatnya tinggi sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar putra barat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam tempat yang berbeda. Masya Allah. Ini kemarin kita sempat wawancara. Cuma ada hal yang mungkin perlu dipertanyakan lagi. Dalam episode sebelumnya, di video Antum sebelumnya, Antum menjelaskan dalam proses penginjilan Antum mempunyai semacam peraturan yang tidak tertulis. Di antaranya itu kan tidak boleh membahas beberapa hal. Yaitu Israel, orang salib, terus mengganti nama Yesus dengan Nabi Isa. Itu bisa diperjelasannya nggak? Itu kenapa itu? Ya, jadi ketika saya dulu menjadi seorang penginjil, itu memang ada aturan tidak tertulis. Dimana aturan tidak tertulis itu ada hal-hal yang memang menjadi pantangan bagi kita seorang penginjil untuk tidak membahas hal-hal ini, beberapa hal ini. Karena ketika nanti dibahas, justru nanti yang datang adalah semacam penolakan dari orang-orang yang akan kita injili. Apalagi secara khususnya yang kita injili ini dari kalangan orang-orang muslim. Seperti itu. Nah, yang pertama itu tentunya kita tidak membahas nama Yesus. Nah, kenapa tidak membahas nama Yesus? Karena ini udah langsung berkaitan langsung sama identik Bible. Seperti itu. Nasrani. Makanya ketika kita penginjilan, kita seringkali dan memang terkesan wajib lah ya untuk menggantikan nama Yesus dengan nama Nabi Isa. Seperti itu. Supaya apa? Lebih familiar di telinga orang-orang dari golongan muslim yang akan kita injili. Supaya nanti dimasukkan kepada Kristen. Kedalam iman Kristen. Kedalam iman bahwa dia harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Seperti itu. Makanya pembahasan yang pertama ini ialah tidak membahas nama Yesus sama sekali dari awal pertemuan sampai nanti ketika dia dimintai untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi tetap nanti pakai nama Nabi Isa. Nah ketika nanti sudah percaya kepada Nabi Isa akan menjadi Tuhan, telah menjadi Tuhan, baru dikasih pemahaman pelan-pelan bahwa kasih Nabi Isa itu sama dengan Yesus seperti itu. Nah jadi yang pertama itu Nabi Isa itu nanti bakal dikaitkan bahwa dengan kalimat Allah. Jadi nanti ada biasa penginjil itu banyak yang paham tentang istilah ini kalimat Allah. Jadi Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Nabi Isa nanti dibilang yang tadinya adalah firman hanya sebuah kata-kata telah menjadi Tuhan seperti itu. Nanti itu dikaitkan sama Yohanes pasal 1 Injil Yohanes pasal 1 dari ayat 1 sampai 12. Tapi gak kita kemas seperti kalimat di Biblenya tapi kita kemas dengan kalimat sehari-hari supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti sehingga nanti mudah diterima sama orang-orang muslim yang memang sudah kita targetkan untuk menjadi kristen seperti itu. Nah itu yang pertama itu tidak boleh menyebut nama Yesus dari al pertemuan sampai kalau orang bilang sahadatnya lah seperti itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka juga ada kalimat masuk kristennya ada gitu. Pengakuan pengakuan apa pengakuan iman kristennya nanti ada sendiri gitu. Ya sama seperti orang mau masuk Islam ada sahadatnya mereka juga orang-orang nasarnya juga punya kalimat-kalimat seperti itu. Ya intinya mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah itu yang pertama. yang kedua ialah jangan membahas Perang Salib. Karena ketika penginjil itu membahas Perang Salib itu pasti apa ya langsung sentimen orang-orang yang Islam seperti itu banyak yang ya pernah saya apa namanya mengatakan itu gitu kayak eksperimen lah coba sekali aja gitu dan memang langsung ditolak gitu langsung wajahnya itu yang saya injili memang memasang udah memasang wajah penolakan ketika saya mengatakan bahwa ada apa istilahnya tentang membahas Perang Salib gitu membahas Perang Salib dalam proses penginjilan itu langsung ada dari wajahnya itu udah langsung wajah-wajah penolakan sampai akhirnya bukan nanya diskusi jadi kayak ada perdebatan ringan seperti itu nah itu jadi saya berusaha ini aja eksperimen aja karena ah coba siapa tau udah gak relevan gitu ternyata masih relevan bahwa jangan membahas Perang Salib ketika dalam penginjilan supaya apa yang kita injili apalagi yang dari kaum muslimin itu tidak apa namanya tidak sentimen terhadap kita gitu akhirnya kita bisa jadi bersahabat dengan dia ketika kita bersahabat dengan dia kita lebih mudah untuk memasukkan ayat-ayat Bible ke orang ini seperti itu melalui diskusi diskusi ringan nah ini yang ketiga yang ketiga ini yalah jangan pernah membahas Israel atau gak pro Israel ketika dalam proses penginjilan karena apa itu tadi kembali kepada sentimen orang Islam yang memang benar-benar mencintai Islam itu pasti sentimen sama ini dan orang Kristen itu banyak apalagi secara khususnya penginjil para penginjil itu paham para penginjil para misionaris pendeta itu paham bahwa ketika nanti melakukan proses penginjilan atau proses kalau bahasa Nasrani itu memberikan kabar baik kabar baik kepada orang-orang yang bukan Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan nah ketika dia nanti bahas Israel atau pro Israel atau apalagi membahas anak-anak Yaakub Nabi Yaakub itu langsung sentimen yang ada dan ketika ada sentimen disitu adanya penolakan penolakannya apa terhadap orang yang mau terhadap ya penginjilnya dan juga penolakan terhadap apa yang diucapkan sama penginjilnya udah itu tolak semua itu bukan hanya bukan hanya orangnya bukan hanya ucapannya orangnya pun ditolak gitu itu karena lebih sentimennya lebih lebih keras lagi daripada sentimen tentang perang salib tadi yang poin kedua seperti itu nah disini mungkin ada ininya ya apa saya secara pribadi pengen lebih dalam lagi tentang poin yang ketiga kenapa sih apa gak gak boleh secara 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 tidak tertulis secara ada ada aturan tidak tertulis tidak boleh membahas Israel ketika proses penginjilan apalagi sekarang panas ya panas Israel menjalik membabi buta menyerang Palestini jadi mungkin ini dulu ya dari ini kalau dari pandangan agama lain yang selain Nasrani saya kurang paham gitu ya tapi insya Allah yang saya utarakan ini yang saya bahas ini ialah pandangan dari yang dari Nasrani apalagi ya saya dengan circle-nya saya seperti itu dulu nah jadi kenapa tidak boleh membahas Israel dalam proses penginjilan apalagi dan ini memang pada saat ini ya dibahas ialah karena satu sisi Israel kan membabi buta tadi ya Israel itu kan membabi buta ketika perang bukan hanya bukan hanya kalau mau perang itu head to head gitu kan apa misalkan prajurit sama prajurit nah ini kan sadisme ini kan apa namanya sadis gitu brutal menjalikan apa namanya biadab lah yang dibunuh wanita hamil anak-anak kecil orang-orang yang udah kehilangan kakinya udah patah atau mungkin hilang tangannya itu masih diserang itu kan biadab gitu nah tapi ini dari sudut pandangnya Nasrani sendiri itu sebenarnya terbagi dua terbagi dua nah jadi dulu itu saya waktu masih Nasrani itu memang sangat awal-awal kuliah lah awal-awal kuliah dari SMA sampai awal-awal kuliah jadi pro-Israel seperti itu jadi apapun yang terjadi ya harus pro-Israel nah karena kebencian atau penolakan lah penolakan penolakan orang Yahudi kepada orang-orang Islam atau enggak itu sama dengan penolakannya sebab-musababnya sama dengan penolakannya orang Kristen dengan adanya Islam itu tentang adanya Nabi Muhammad gitu jadi kan udah pemirsa itu pasti tahu bahwa orang Yahudi Israel itu menolak bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir gitu Nabi Muhammad menolak bahwa Nabi Muhammad itu penutup para Nabi dan para Rasul nah pemahaman itu juga yang ada dalam benak-benak orang-orang Kristen apalagi penginjil dan pendeta seperti itu mereka kenapa enggak mau masuk Islam karena itu tadi menolak gitu meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan penutup Nabi dan Rasul gitu makanya dengan penolakan itulah tendensi penolakan itulah di apa ya diarahkan kepada Palestina nah ini siapa Palestina kan Islam kan jadi maksudnya mayoritas kan Islam jadi ketika Yahudi menolak Palestina demikian juga orang-orang Nasrani yang golongan pertama ini ya golongan Allah sebut golongan apa orang-orang Nasrani di golongan ini menolak orang-orang Yahudi oke jadi artinya antara Yahudi dan Nasrani ini intinya adalah punya musuh yang sama yaitu Islam ya ketika Israel memusuhi Palestina sehingga Nasrani juga ikut-ikut memusuhi Palestina gitu ya ya itu dari golongan yang pertama gitu jadi kan memang di dalam Nasrani itu ada dua golongan apa ya beda pendapat lah jadi golongan pertama ini golongan pertama dalam Nasrani ini apapun yang terjadi terhadap Israel akan didukung gitu karena apa mereka meyakini Bebel itu adalah kebenaran jadi apa yang dicertakan di Bebel itu bahwa nanti orang Yahudi akan memperoleh kemenangan dan sebagainya harus didukung gitu bahkan ada yang mendoakan Israel supaya ketika perang lawan Palestina akan meraih kemenangan ini golongan yang pertama tapi ada juga golongan Nasrani golongan Nasrani yang kedua ialah mendukung Palestina tapi dengan dengan apa ya dengan beberapa ya aturan tertentu lah gitu dengan ya gak mendukung dalam hal kemanusiaan aja gitu jadi ada yang golongan kedua ini punya pemahaman bahwa gak apa-apa Palestina itu dibawah kekuasanya Israel gitu tetapi jangan sampai ketika perang Israelnya perangnya itu membabi buta gitu makanya ketika ada makanya gak heran ada orang Israel yang pro-Palestina tapi cuma hanya sebatas kemanusiaan seperti itu hanya sebatas ini loh wah ini udah di luar batas perangnya gitu udah gak manusiawi lah gitu jadi yang golongan yang pertama ialah memang benar-benar 100% pro-Israel apapun yang dilakukan Israel adalah memang harus dilakukan gitu bahkan orang nasrani yang dimodel pro-Israel ini itu sampai mendoakan ini yang kedua pro-Palestina tapi dengan adanya aturan tertentu atau secara tertentu gitu misalkan ya hanya sebatas mendukung Palestina hanya sebatas kemanusiaan aja tapi tetap di sisi gak bisa dipungkiri di sisi apa namanya di sisi apa di hati nuraninya lah ada kecintaan terhadap Israel nah saya pernah dua-duanya tapi waktu SMA waktu SMA sampai awal kuliah itu saya pro-Israel gitu sampai mendoakan mendoakan Israel supaya ada ya ada circle-nya lah gitu mendoakan Israel supaya memperoleh kemenangan tapi ketika tahu Israel perang sama Palestina Israel bengis yaudah aku masuk ke golongan kedua gitu golongan kedua ini tetap ada cintanya kepada Israel tapi gak menyetujui gitu gak menyetujui gaya perangnya Israel kepada Palestina yang terlalu berlebihan gitu ya ya di video-video juga banyak lah anak kecil sampai berdarah-berdarah ada yang meninggal bahkan wanita hamil jadi korban korban bom seperti itu nah dua golongan inilah yang ada apa dua pendapat inilah yang ada di dalam kehidupan orang-orang Nasrani jadi gak semua orang Nasrani pro-Israel gitu nah anehnya anehnya nih anehnya di dalam kaum muslimin ada yang gak suka Palestina ini aneh gitu anehnya gini orang orang yang orang yang di luar apa ya orang di luar Islam aja masih ada rasa belas kasihan sama orang Palestina walaupun cuma sebatas belas kasihan gitu cuma sebatas kasihan kepada Palestina hal kemanusiawinya aja tapi ada orang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabinya mengakui Allah sebagai ilahnya tapi dia tidak ada wala terhadap Palestina gitu tidak ada barok kepada Israel malah kebalik gitu malah ngebahas ngapain bahas apa Palestina apa ngebahas cinta Palestina atau bela Palestina mending ngurusin Islam di Indonesia aja ini salah Islam itu sama Kristen beda banget sama hal ini Kristen itu terkotak-kotak Kristen yang ada di Indonesia itu jangan emang gak terlalu membahas sama Kristen yang ada di Eropa beda circle beda negara beda circle beda aturan beda gereja beda rasa pedulinya tetapi dalam Islam kita dalam Islam itu diajarkan bahwa Islam yang ada di Indonesia sama Islam yang ada di Palestina bahkan Islam yang ada di Sudan Islam yang ada di Mesir Islam yang ada di Inggris orang Islam yang ada di Amerika itu satu persaudaraan jadi persaudaraan di dalam Islam itu tidak dibatasi oleh kabupaten tidak dibatasi oleh apalagi provinsi dan tidak dibatasi oleh negara makanya ketika Islam itu kan satu tubuh orang-orang Islam itu satu tubuh kalau misalkan yang Islam yang di negara satu dibantai sama orang-orang yang bukan Islam pasti yang lain akan nolong minimal doain minimal minimal doain kalau gak bisa bantu harta gak bisa bantu berdakwah gak bisa bantu apa namanya ya yang lain-lain lah minimal dia doa gitu kepada orang Islam yang sedang menerita ini karena sedang digempur nah tapi kalau karena satu tubuh gitu kan nah inilah yang sedang dunia ini apa ya ya dunia lah berusaha mendoktrin orang-orang Islam orang kita gitu bahwa ya Islam Indonesia beda dengan Islam di Eropa Islam Indonesia beda dengan Islam Amerika Islam yang ada di Indonesia beda dengan Islam yang ada di Arab Islam Indonesia berbeda dengan Islam yang di Palestina akhirnya udahlah urus aja Islam di negara masing-masing ini salah persodaran dalam Islam itu gak seperti itu persodaran dalam Islam itu tanpa batas tanpa ada apa namanya tanpa hadalangan wilayah nah ini yang harus patut apa ya ada dalam pikiran kita sebagai orang Islam gitu karena lucu di Eropa sana di Amerika sana walaupun mereka banyak yang bukan Islam mereka dukung Palestina Indonesia ini ribut Indonesia ini masih ribut gitu antara dukung dukung Palestina atau ngurus Islam di Indonesia gitu kan lucu gitu padahal ya apa ya Nabi perintahkan kita bersama gitu bergandingan tangan tapi itulah memang musuh-musuh Islam itu kan gak suka sama Islam akhirnya memberikan pandangan-pandangan seperti ini nah pandangan-pandangan seperti ini diterima sama biasa orang-orang Islam yang liberal biasanya orang-orang yang mengaku Islam tapi pikirannya liberal orang yang mengaku Islam tapi pikirannya plural artinya ketika dia berdakwah ya kan dengan label ustad ketika dia berdakwah kepada jemaah dengan label ustad dia memberikan pemahaman-pemahaman ini kepada jemaahnya nah jemaah yang awam ya kasihan jemaah yang awam ya telan bulat-bulat akhirnya menjadi suatu pandangan dalam diri mereka masing-masing ini adalah pandangan yang berbahaya saya aja sebagai mu'alap tuh sedih gitu ironis orang kafir aja ini bahasa kasar orang kafir aja itu ada yang sayang sama Palestina orang kafir aja loh orang kafir aja ada yang sayang sama Palestina orang Islam sendiri di Indonesia ribut antara pro dan kontra seperti itu kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang terkontaminasi sama pemahaman-pemahaman yang mengajarkan kita ini berbeda Islam orang Islam yang ngurus sama apa orang Islam ngurus negaranya masing-masing salah orang Islam adalah di negara satu sama negara lain adalah satu kesatuan satu tubuh semuanya mau di kolong jembatan sekalipun itu saudara kita sama satu iman karena kita nanti ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya ada di surga siapa yang mengucapkan la ilaih laullah Muhammadur Rasulullah dan memegang itu sampai apa namanya sampai nafas terakhir insyaallah jannah gitu dan kita akan semua bakal ketemu orang kenal-ngak kenal nanti selama kita hidup orang Islam yang udah pernah kenal atau belum pernah kenalan nanti ketemunya nanti jannah kenapa sih kita harus apa istilahnya memberikan rasa cinta kita kepada Palestina dan memberikan rasa benci kita kepada Israel karena Israel sendiri benci kepada kita gitu benci kepada kita kepada apa namanya sebagai orang-orang Islam nah kebencian orang Israel kepada kita orang-orang Islam itu karena ada orang ada wilayah yang dekat sama dia nah dia itu ditujukannya ke situ apa Palestina jadi ketika Israel membarbar dir Palestina itu sama aja Israel membarbar dir kita gitu ketika orang Israel membenci apa membenci Palestina itu sama aja orang Islam membenci kita membenci kehadiran kita karena penolakan Israel ke Palestina adalah penolakan Israel kepada apa yang dicintai oleh orang-orang Palestina itu apa Nabi Muhammad s.a.w. nah kembali kepada Israel kenapa sih Israel membenci orang-orang Islam atau enggak kenapa sih orang-orang Israel benci Palestina karena visi-visi mereka sudah tergambar gitu ini kalau misalkan ditarik sejarahnya kan jauh ya jauh dari zamannya Tuki Ismani pemirsa pasti apa namanya sering mendengar pembahasan ini sama kayak misalkan Ustaz Felix Siaw dan lain sebagainya jadi saya enggak mengarah ke sananya karena itu kalau misalkan dibahas memang Muma Solo ceritanya lebih panjang tapi sedikit apa ya mungkin memberikan gambaran sedikit tentang kenapa sih orang Israel itu benci kepada Palestina yang pertama visi-visi Israel memang harus menyingkirkan Palestina itu ada di dalam lagu kebangsaannya nah lagu kebangsaannya Israel itu namanya Hatik Fah itu artinya pengharapan pengharapan apa pengharapan terhadap satu adanya nanti Baid Baid Solomo kalau di Bible bahasa Bible Baid Allah Baid Allah yang ketiga kalau di bahasanya kita Baid Solomo yang ketiga karena gini Baid Solomo yang pertama itu dibangun oleh Solomo atau Sulaiman tapi dihancurkan oleh Nebuchadnezzar dari Babylonia nah Baid Allah yang kedua atau biasa dibilang Baid Solomo yang eh Baid Sulaiman yang kedua itu dibangun pada saat jamannya Esra Nehemiah nanti disempat direnovasi di jamannya Herodes tapi nanti dihancurkan oleh Kekaisaran Romawi nah sejak itulah sampai sekarang tidak ada Baid Allah gitu tidak ada Baidnya Solomo tidak ada Baidnya Sulaiman karena salah satu indikasi kehebatannya orang Israel salah satunya ialah Baid Allah gitu Baidnya Sulaiman itu yang pertama jadi mereka berharap suatu saat nanti mereka bisa bangun kembali bangun kembali yang ketiga ini terus yang kedua harapannya ialah harapan yang kedua adanya tembok Yerusalem kenapa adanya tembok Yerusalem karena tembok Yerusalem adalah melambangkan dikdaya melambangkan kan kalau misalkan ada orang yang punya tembok berarti kan istilahnya apa itu wilayahnya dia gitu gak boleh diganggu gitu dikdaya apa namanya ya daerah kekuasaannya gitu ada tembok Yerusalem yang sekarang disebut tembok ratapan karena kan udah hancur ada cuma ada banyak banyak puingnya ada yang hancur ada puingnya bahkan yang puing-puing pun bolong-bolong seperti itu disebut yang sekarang tembok ratapan tembok ratapan itu kenapa disebut tembok ratapan disitu disebutkan dari diambil dari Nabi Yerimia Nabi Yerimia itu adalah Nabi yang sering menangis ketika mengingat tentang kejayaannya Israel berubah menjadi kehancurannya Israel makanya nanti ada kitab namanya kitab ratapan di perjanjian lama nah kitab ratapan inilah kitab ratapan inilah isinya curhatan Nabi Yerimia terhadap Israel yang udah hancur makanya dibilang sama orang Yahudi itu tembok ratapan yang ketiga ialah kejayaannya kejayaannya Israel di jamannya apa harapannya harapannya Israel ialah mereka jaya kembali jaya kembali di jamannya Raja Daud kenapa kenapa harus Raja Daud karena awal mula awal mula yang membuat jaya itu bagi mereka Raja Daud Raja Daud jadi mereka meyakininya karena ketika Raja Daud itu kan Israel itu masih satu kesatuan utuh belum gak ada pemberontakan internal gak ada pemberontakan internal banyak banyak wilayah-wilayah ditundukan oleh Raja Daud jadi wilayah Israel itu makin luas gitu kan waktu dibawa kekuasanya Raja Daud hingga akhirnya mereka meyakini bahwa salah satu kejayaannya orang Israel Raja Daud kalau Raja Salomo dalam Bible itu dianggapnya udah udah banyak dikuasai akhirnya Salomo itu hanya nerima upeti-upeti aja gitu hasil dari kedikdayaan yang udah dilakukan oleh ayahnya gitu nah jadi itu tiga harapan yang ada dalam lagu Hatikfa yang pertama tadi harapan kepada adanya baik Allah yang ketiga yang kedua harapan mereka adanya lagi tembok Yerusalem ketiga adanya lagi kejayaan mereka seperti di jaman Raja Daud nah caranya apa ya menyingkar Palestina gitu selama ada Palestina tiga ini gak bakal ada gitu seperti itu tiga ini gak bisa diwujudkan seperti itu apalagi masih ada Masjid Al-Aqsa seperti itu itu menurut pemahaman mereka itu dari segi dari segi lagu kebangsaan nah ini dari segi yang kedua dari segi bendiranya Israel itu kan dari dua garis ya kan dua garis dua garis atas dan bawah tengahnya itu bintang David ya kan coba mau gambar nih ini sebenarnya bukan merah ya kan lambangnya gini ya ya seperti pemirsa tahu kan pasti ini apa dua garis ini itu sungai kan yang satu sungai Nil yang satu sungai Efrat itu artinya apa wilayah Israel itu antar batasannya ialah antar sungai Nil sama sungai Efrat nah ini kan sungai nih sungai Nil sungai Efrat nah seperti itu nah inilah lambang apa daerah yang ingin dikuasai sama Israel yang sekarang gitu impian mereka impian mereka apa hayalan lah hayalan hayalan hayalannya mereka gitu nah kenapa disebut bintang David itu tadi karena sesuai lagu kebangsaannya kenapa bintang David karena kultusnya mereka kepada Raja Daud bahwa zaman kemasannya orang Israel berada di zaman Raja Daud kalau Raja Salomo mereka menganggapnya bukan zaman kemasan karena Raja Salomo Islamnya cuma hanya terima doang terima upeti-upeti-upeti yang udah yang dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan ayahnya seperti itu Raja Daud itu tadi kenapa namanya apa kenapa namanya bintang David atau bintang Daud nah lalu segitiga ini apa nah segitiga ini adalah penggambungan dari dua segitiga apa nih dua segitiga dua segitiga ini ya apa yang satu menghadap ke atas yang satu menghadap ke bawah nah di dalam peta kalau atas itu pasti menghadap utara yang selatan eh yang ke bawah pasti menghadap selatan segitiga yang menghadap ke atas atau menghadap utara itu dikatakan kerajaan utara kerajaan utara saya tulis aja KU ya kerajaan utara nah segitiga yang bawah itu menghadap selatan itu disebut kerajaan selatan nah kenapa ada kerajaan utara dan kerajaan selatan karena di jamannya Raja Solomo itu mulai ada indikasi indikasi apa lah indikasi pemberontakan tapi belum masih masih dibatin gitu masih dibatin karena Solomo ini itu minta pajaknya tinggi gitu minta pajaknya tinggi nah tapi belum belum ada belum ada belum ada gerakannya masih orang Isra itu masih bersifat mengeluh gitu kenapa kenapa orang kenapa Raja Solomo ini minta upetinya tinggi sekali gitu masih sifatnya mengeluh nah ketika Raja Solomo diganti oleh anak yang namanya Rehabiam namanya Raja Rehabiam nah Raja Rehabiam ini minta minta upeti yang lebih tinggi lagi gitu minta pajak yang lebih tinggi lagi daripada bapaknya mendiang ayahnya yaitu Salomo Salomo saja sudah sudah memberat apa sudah memberatkan orang-orang di sekitarnya terhadap upeti Rehabiam lebih sadis lagi minta upetinya lebih tinggi lagi hingga akhirnya yang tadinya keluh kesah akhirnya terjadi pemberontakan 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 inilah yang menjadi apa istilahnya membuat Israel terpecah menjadi dua Israel bagian utara disebut kerajaan utara Israel bagian selatan disebut kerajaan selatan nah Israel yang kerajaan utara itu disebut sebagai Israel jadi Israel bagian utara itu kan disebut kerajaan utara nah tapi negaranya tetap disebut Israel kenapa disebut Israel karena disini ada 10 suku jadi suku dominan itu suku dominan itu ke arah utara ngikut utara gitu ngikut pemerintahan utara nanti ibu kotanya ialah Samaria Samaria nah kerajaan selatan atau Israel bagian selatan yang nanti disebut kerajaan selatan itu namanya diganti namanya kerajaan Yehuda kerajaan Yehuda nah dan ini isinya cuma dua suku ada ada yang mengatakan satu setengah ada yang mengatakan dua suku ada yang mengatakan satu setengah suku nah yang satu suku ini kepecah dua ikut yang utara ikut yang selatan tapi nanti ada versi lain ikut dua yaitu orang-orang Yehuda sama orang-orang Benyamin seperti itu nah ya jadi segitiga yang menghadap ke bawah itu berarti kan kerajaan selatan ya kan Israel bagian selatan atau nama lainnya kerajaan selatan nanti familiarnya disebut kerajaan Yehuda kenapa disebut kerajaan Yehuda karena orang-orang Yehuda inilah yang masih mengikuti Rehabiam gitu sedangkan suku-suku yang lain mayoritas itu anti-Rehabiam karena Rehabiam ini ya dikatakan gila harta gitu mendiap ayahnya saja Salomo udah memberatkan pajaknya ditambah lagi Rehabiam lebih lagi berlipat kali ganda minta pajak lebih tinggi kepada warga-warganya seperti akhirnya adalah demo mengakibatkan terpecahnya ini jadi yang kerajaan utara 10 suku kerajaan selatan 2 suku itu pandangan yang pertama pandangan yang kedua mengatakan kerajaan utara itu 10 setengah 10 10 suku plus setengah dari suku itu Benyamin jadi keluarga Benyamin terpecah 2 terpecah 2 ada yang mengikut utara ada yang mengikut selatan tapi kalau misalkan dibilang sepakatnya kesepakatan alih sejarah Kristen itu mengatakan 10 suku mengikuti kerajaan utara 2 suku mengikuti kerajaan selatan itu Yehuda dan Benyamin nah 2 2 ini ketika terpecah punya musuh yang berbeda gitu nah Israel itu nanti hancur itu sama kerajaan Ashur kalau gak salah Ashur nanti kerajaan Yehuda itu hancurnya sama kerajaan Babylonia Nebukadnezar jadi yang satu hancur sama Ashur yang satu hancur sama Babylonia nah ketika Ashur sama Babylonia lagi tinggi-tingginya dihancurkan sama Persia media Persia nah media Persia inilah yang nanti membuat dua wilayah ini jadi satu kesatuan lagi tapi udah beda gitu karena yang orang-orang disini itu udah istilahnya udah banyak nikah campur orang-orang di kerajaan utara itu banyak yang nikah campur sedangkan kerajaan selatan ini banyak yang katanya 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 masih steril lah darahnya gitu seperti itu jarang ada nikah campur nah abis itu nanti masuk jaman Yunani dan lain sebagainya gitu sampai sekarang ya wilayahnya tetap ada gitu wilayahnya tetap ada tapi orang-orang di kerajaan utara ini yang gak ada nah disitulah nanti ada istilah diaspora diaspora itu sebenarnya istilahnya orang Yahudi gitu bahwa orang-orang di luar sana orang-orang yang keturunan orang Yahudi itu diharapkan untuk kembali ke tanahnya yaitu tanah Israel supaya apa bisa head to head lah head to head sama orang-orang Palestina Nah dua suku dua segitiga inilah yang ingin disatukan lagi sama orang Israel jaman sekarang makanya digabung jadi seperti ini jadi yang tadinya yang tadinya sempat terpisah terpecah belah jadi dua kerajaan utara dan kerajaan selatan pengen digabung lagi jadi seperti ini jadi ini itu dua segitiga yang digabung yang satu menghadap atas segitiga lagi satunya lagi ini kan ini apa yang satu ini ya kan ini kan satu menghadap utara satu lagi menghadap selatan gabung jadi satu itu yang pertama jadi menggabungkan lagi kerajaan utara dan kerajaan selatan dalam tanah Israel padahal ya tanda Palestina yang mereka akui sebagai tanah mereka lah seperti itu nah lalu itu yang pertama terus yang lambang kedua ialah ini titik temu titik temu setiap titik nah ini kan satu ini dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas titik temu setiap garis nanti pemirsa lihat ini apa namanya hitung sendiri gitu kalau gak percaya gitu adalah dua belas titik setiap temu setiap titik temu garisnya dua belas ini melambangkan melambangkan apa melambangkan dua belas anak Yaakub yang laki-laki nah di dalam bebal di kitab kejadian di dalam bebal di kitabnya kejadian itu Nabi Yaakub itu punya tiga belas anak dua belas anak laki-laki satu anak perempuan tapi kan karena orang Yahudi itu patrineal lebih kepada contohnya laki-laki akhirnya yang memang untuk menurunkan garis keturnan laki-laki gitu makanya yang ada disini adalah dua belas nah artinya apa dua belas anak laki apa dua belas eh orang-orang yang berasal dari dua belas anaknya Yaakub kembali lagi satu kembali menjadi satu di tanah Palestina yang mereka akui sebagai tanah mereka seperti itu jadi sangat apa ya sangat berkesinambungan antara lambangnya Israel dengan lagu kebangsanya Israel jadi itulah impian mereka nah impian mereka ini gak bisa apa gak bisa diwujudkan kalau masih ada Palestina gitu gak bisa ada apa gak bisa diwujudkan kalau masih ada Palestina nah salah satu yang menghambatnya yalah Masjid Al-Aqsa makanya Palestina dengan Masjid Al-Aqsa itu harus disingkirkan gitu apapun apapun siapapun keturunan mereka orang Israel dua pemahaman ini harus mereka udah misalnya mutkin lah anak-anak mereka tuh harus mutkin dengan impiannya orang Israel jadi anak-anak Israel tuh harus udah dikasih pandangan gitu tentang visi-misi besar Israel melalui benderanya dan juga melalui lagu kebangsaannya seperti itu itulah makanya orang Israel benci kepada Palestina karena batu sandungan gitu ya kalau masih ada tapi kan ngelawan juga gitu kayak dianggap hama gitu makanya maunya Palestina tuh ditendang aja itulah impiannya orang Israel Nojamin Jali makanya sangat ironis ya kan sangat ironis padahal kita sendiri sebagai orang Islam tau apa istilahnya masjid keutamaannya masjid Al-Aqsa itu sendiri bagaimana gitu kalau misalkan masjid Al-Aqsa itu sendiri dihancurkan oleh orang Israel dibombardir sama orang Islam apakah kita apakah kita sebagai orang Islam gak punya rasa apa ya namanya gak punya rasa bersalah nanti ketika di akarat nanti bertemu Nabi Muhammad gitu padahal Nabi Muhammad itu ya sangat mencintai tiga masjid ini gitu kan nah masjid apa Labawi masjid Al-Aqsa masjid ya masjid Al-Aqsa jadi tiga masjid ini dan salah satunya kan ada di Palestina itu yang dibombardir sama si biang kerok itu lah si Israel si pembantai seperti itu nah kalau misalkan masjid Al-Aqsa itu dibantai ya berarti sama saja orang Israel telah berhasil mencoreng kewibawaannya kaum muslimin seperti itu oke hal-hal tersebut antum mendapati pada saat materi-materi tersebut pada saat menjadi penginjil ya kan waktu sambil penginjil itu sambil kuliah seperti itu sambil sambil kuliah bahwa apa namanya ketika nanti kuliah itu kalau misalkan ada kuliah ada namanya nanti diskusi pribadi sama kadang anasara pribadi itu dari dulu ya sebenarnya kalau kurang puas di kelas itu biasanya saya kejar dosennya maksudnya minta waktu ke dosennya untuk bisa diskusi mungkin di rumahnya atau enggak di kantornya seperti itu untuk mendapatkan pemahaman lebih lebih dalam lagi daripada jawabannya beliau termasuk hal-hal yang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati